Intro Beredar sebuah video yang menarasikan bahwa hidrogen peroxide dapat mengobati kanker dengan menggosokannya ke kulit. Video itu dibagikan oleh seorang pengguna Facebook pada 26 Juni 2022. Benarkah hidrogen peroxide dapat mengobati kanker dengan menggosokannya ke kulit? Dari hasil perlusuran kami, faktanya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini serta sudah dibantah para ahli. Badan Internasional Untuk Penelitian Kanker bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan larutan 50% atau lebih yang diberikan pada kulit dapat menyebabkan iritasi dan korosi parah, luka bakar parah, lecet, bisul, dan jaringan parut permanen. Memang ada penelitian tentang pemanfaatan hidrogen peroxide untuk pengobatan kanker. Namun tidak ada yang menyarankan untuk mengoleskannya pada kulit sekali atau dua kali sehari. Merujuk pada USA Today, Ketua Dermatologi di George Washington University, Dr. Adam Friedman mengungkapkan bahwa hidrogen peroxide bukan obat untuk kanker. Klaim bahwa mengoleskan hidrogen peroxide pada kulit dapat mengobati kanker sangat tidak berdasar. Hidrogen peroxide tidak dapat diserap ke dalam tubuh atau aliran darah untuk membunuh sel kanker saat dioleskan pada kulit. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar bahwa hidrogen peroxide dapat mengobati kanker dengan menggosokkannya ke kulit adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Terima kasih telah menonton!